Oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah halo teman-teman semua jumpa kembali ya bersama saya tentunya di channel parangkodok Oke jadi kesempatan kali ini kita akan editing jeduk jeduk juna-juna ya DJ yang lagi viral juga di tiktok ya Nah oke jadi pastikan disini teman-teman harus sudah memiliki aplikasinya yaitu kita menggunakan aplikasi capcut Nah untuk aplikasinya untuk aplikasinya itu sendiri teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di plusstore secara gratis teman-teman ya Nah oke jadi kita akan editing secara cepat untuk di aplikasi capcut ini editing jeduk jeduk disini kita akan menggunakan template dan tanpa watermark ya Nah jadi buat teman-teman yang pemula saja disini ya tentunya jadi untuk triknya nanti teman-teman bisa tonton videonya sampai akhir Nah oke jadi kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian template kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian menu pencarian Nah teman-teman bisa ketikkan tuh kata kuncinya yaitu DJ juna-juna ya teman-teman yang lagi viral di tiktok Oke jadi disini teman-teman bisa menggunakan dua versi ya yang ada yang versi video plus foto Kemudian ada yang versi foto saja teman-teman ya Nah disini teman-teman tinggal dipilih saja jadi kalau menggunakan versi video Jadi nanti satu video kemudian teman-teman foto layar ya jadi fotonya nanti teman-teman potong kemudian teman-teman bisa menggunakan template yang versi video Nah jika kita menggunakan versi foto ya kita hanya menyiapkan foto saja Nah disini kita lihat untuk jeduk-jeduknya terlebih dahulu teman-teman Oke jadi untuk selanjutnya ya kita klik saja di bagian gunakan template kemudian disini teman-teman bisa masuk ke dalam foto Karena disini kita akan menggunakan foto jadi tinggal kita klik saja bagian foto yang ingin kita gunakan teman-teman Nah setelah menu pertinjau muncul seperti ini ini artinya sudah pas tinggal kita klik saja seperti ini Nah maka akan langsung jadi dan disini masih ada logo capshotnya nanti bisa kita hilangkan Nah disini kita putar terlebih dahulu untuk hasilnya teman-teman Oke jadi untuk menghilangkan watermark dari aplikasi capshotnya ada dua cara Nah disini kita langsung saja klik saja di bagian export Oke kemudian kita pilih di bagian export tanpa tanda air Kemudian trik yang kedua adalah ketika hampir mencapai 100% Teman-teman langsung klik saja bagian keluar ya Jadi otomatis videonya itu akan langsung masuk ke dalam video kita Nah disini kita langsung keluar seperti ini Kemudian tinggal kita cek saja di bagian video kita dan disini sudah jadi ya Dan disini sudah tanpa watermark teman-teman Nah kenapa kita keluar? Kita keluar agar tidak dialihkan ke tiktok ya Nah jika teman-teman dialihkan ke tiktok nanti masih ada watermarknya Makanya kita langsung keluar dan bisa kita cek untuk hasilnya teman-teman Oke jadi untuk menghindari dari watermark aplikasi capshotnya Nah teman-teman bisa ketika upload ke tiktok teman-teman bisa langsung saja masuk ke tiktok Melalui branda luar hp kita Nah disini kita langsung saja masuk seperti ini Oke kemudian teman-teman juga bisa menggunakan musik yang lagi viral ya Oke jadi kita menggunakan yang ini ya teman-teman Oke kita bisa menggunakan ini lumayan ya untuk yang like Nah kita bisa menggunakan musik ini Nah ini triknya ya kita menggunakan musik lain yang lagi viral ataupun yang lagi trending teman-teman Nah kemudian kita masukkan saja bagian gunakan suara ini Jadi kita masukkan video kemati Nah nanti di bagian volume teman-teman kecilkan Nah disini kita masukkan saja seperti ini Oke jangan lupa karena kita menggunakan musik yang lain ya Jadi agar video kita juga masuk Nah jangan lupa ketika kita menggunakan musik yang lain Jangan lupa buat dikecilkan Tetapi jangan sampai 0% ya Kita kecilkan sekitaran 3 atau 4% Nah disini kita tinggal tekan saja bagian tanggarnya ataupun hashtag Disini langsung tambahkan saja untuk hashtagnya Nah jika teman-teman menemukan hashtag yang berwarna biru Teman-teman bisa dipilih saja ya Karena biasa yang berwarna biru itu yang lagi viral Nah disini lagi tidak ada teman-teman ya Oke kemudian kita tambahkan untuk playlistnya Jika teman-teman memiliki playlist tinggal kita posting saja Nah oke ya jadi seperti itu teman-teman ya caranya Nah ini ya ini baru berapa menit ya teman-teman Jadi baru tutorial yang tadi sudah mencapai 300an teman-teman Oke nah itu triknya ya agar videonya FyP kita menggunakan musik yang lagi viral saja teman-teman Oke ya sambil kita tunggu dan buat teman-teman semua ini trik untuk yang pemula saja Jadi yang pemula yang ingin editing secara cepat bisa menggunakan cara ini teman-teman Oke pastikan ketika kita akan dialihkan ke tiktok ya Jadi kita langsung keluar saja dan kita cek hasilnya sudah masuk di dalam video kita Dan sudah tanpa watermark Nah oke jadi disini sudah jadi untuk hasilnya Teman-teman bisa kita cek untuk hasilnya ya Terima kasih telah menonton Oke itu mudah buat editing jeruk-jeruk menggunakan DJ Juna-Juna yang lagi viral di tiktok Nah semoga bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton